Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung video yang sebelumnya Tentang menaqib Tuan Sesayid Muhammad Saman Dan bagi sahabat santri yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk men-subscribe channel ini Like, komen, dan share juga video ini Dan terima kasih banyak untuk sahabat santri yang sudah men-subscribe channel ini Langsung saja kita simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan lagi perkataan Tuan Sesayid Muhammad Asaman Artinya Artinya hai segala nabi Allah dan awliya Allah Hanya-sanya kamu dijadikan kekal Dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal Dan setengah daripada perkataan Tuan Sesayid Muhammad Asaman Alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah SWT sebagai wali Allah Selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku di peliharannya Dan setengah perkataan Tuan Sesayid Muhammad Asaman Barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami Niscaya diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya Syahdan adalah halnya Tuan Sesayid Muhammad Asaman itu Ketika dia mengkhabarkan beberapa ne'mat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya Dan karena mengikut nabi kita Muhammad SAW Sayyidil insi wal jin Tatkala mendapat ne'mat dari karena menjunjung firman Allah SWT di dalam Al-Quran Wa'amma bin ne'mati rabbika fahadis Artinya khabarkan ulihmu ya Muhammad dengan ne'mat Tuhanmu yang diberikan kepadamu Dan setengah daripada perkataan Tuan Sesayid Muhammad Asaman radiyallahu'an Aku dikaruniai oleh Allah SWT untuk menunggu pintu hadratur rasul salallahu alaihi wasalam Dan setengah daripada karunianya pula Dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat nabi Muhammad SAW Pada zaman sekarang hingga kepada orang yang kafir sekalipun Alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu Syahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini Setengah daripada karamatnya Dan jikalau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini Maka lihatlah di dalam menakib yang besar Karena karamat Tuhan Sesayid Muhammad Asaman ini Tiada terhingga banyaknya Tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini Hanya sebagian daripada karamatnya Supaya senang bagi orang yang mendengarnya Lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membahas Dan orang yang hadir mendengarkannya Seperti sabda nabi SAW Artinya ketika dibaca hikayat karamat awliya itu Diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membahas Dan orang yang hadir mendengarkannya Kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini Bagi orang yang mentasdikan akan dia Syahdan adalah nama Tuhan Sesayid Muhammad Asaman Itu daripada Lawhil Mahfuz Dan setengah daripada Wazir Mahdi Menyebutkan yang demikian itu Di dalam kitab tabakat Bagi Asayid Ahmad Assharnubi Maka melihat di dalam kitab tabakatnya Dan setengah daripada karamat Tuhan Sesayid Muhammad Asaman Yang dikabarkan oleh Mukhran bin Abdul Muin Dengan katanya Ketika aku berlayar ke negeri Hijaz Manakala sampai di tepi laut Aku lihat awan sangat hitam Kemudian turunlah angin topan Hingga kapalku hampir karam Maka aku sangat takut sehabis-habis takut Maka aku berdiri di haluan kapalku Aku berteriak sehabis-habis suaraku Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, Ya Mahdi Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air Datang ke kapalku Seorang memegang sebelah kanan Dan seorang memegang sebelah kiri Kemudian berhentilah angin topan itu Dan berkat dua orang itu Serta sampailah aku ke negeri itu dengan salamat Dan setengah daripada karamat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Yaitu yang dikabarkan oleh seorang laki-laki yang salih Lagi Zahid Maulana Assyih Idris At-Takali Ketika aku handak berlayar dari negeri Suis Untuk pergi haji ke bayitillah Al-Haram Dan ziarah ke kubur Rasulullah S.A.W. dengan melalui laut Tiba-tiba kapalku terdampar di atas karam hampir pacah Maka aku serulah tiga kali Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman Maka dengan berkat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Turunlah kapalku dari atas karam itu Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu Maka aku mengucap Alhamdulillah Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul Maka aku duduk di langgar Tuhan Sesayid Muhammad As Saman beberapa lama Kemudian ketika aku handak ke Makatil Musyarafah Aku menghadap Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Lalu aku khabarkan akan dia Hai Tuhanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim Lagi suka memaksa mengambil harta orang Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu Maka jawab Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Serulah olehmu namaku tiga kali Maka aku ulang pertanyaan itu tiga kali Jawabnya tetap seperti itu jua Maka dikatahuinya khotar hatiku Dan dikatanya apakah engkau lupa Ketika kapalmu terdampar di atas karang Kemudian engkau sebut namaku tiga kali Maka dilapaskan oleh Allah kapalmu dari kepayahan Lalu aku tersungkur di hadapan Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Dan aku cium kedua tapak kakinya Serta aku kata Hai Tuhanku, cukuplah pengajaran Tuhanku kepada hamba Kemudian aku kamakatil musyarafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku Setelah itu aku pulang ke negeriku Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja Maka aku serulah nama Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Dengan perlahan-lahan tiga kali Maka dengan berkat keramat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Terlepaslah aku dari kejahatannya Dan setengah dari keramat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih As Saab Al-Madani Ketika aku dimakatil musyarafah Perempuanku hendak beranak sangat susahnya Kemudian setelah habis ikhtiarku Aku membaca fatihah Aku hadiahkan kepada Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Kemudian aku baca tawasulnya Hingga sampai kepada Setelah aku hendak membaca sambungannya Tiba-tiba aku lihat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Hadir di hadapanku Dan berkata kepadaku Ulangi olehmu beberapa kali Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu Dan beranaklah perempuanku dengan mudah Berkat keramat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Dan setengah daripada keramat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri Ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah Dan ia dipanjara Dirantai dengan rantai di lehernya Pada malam tujuh likur bulan Ramadan Di makatil musyarafah Pada tempat yang bernama Babu Saadah Manakala waktu Isya Dibacanya tawasul Syekh Syed Muhammad As Saman Hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir nil'ubaidil jani Muhammadin syahiri bisamani Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman Tiga kali Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya Maka dirantai orang kembali Hingga tiga kali dalam tiga malam Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut itu Setiap itu pula jatuhlah rantai itu dari lehernya Dan akhirnya diketahui orang Bahwa ia adalah murid dari Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Maka ia dibebaskan dari panjara Dan diberi hadiah Maka ketika ia duduk di pintu Ziyadah namanya Yaitu pintu Masjid Makkah Ia ditanya orang Apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam panjara Maka jawabnya Setelah aku berteriak Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman Tiga kali Aku lihat Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Berdiri di hadapanku Seperti sedang marah Lalu aku tersungkur Dan aku lupa diri Manakala aku sadar Aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku Dengan berkat kerama Tuhan Sesayid Muhammad As Saman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! T fertah pityan Tavaisanya tersangg Tambahan Súngat akan mengPutakutan Dan menye Apa yakvale Tersanggut T